Bahagia Pendekar Binal Jilid 22 Soing tidak bersuara lagi Selang sejenak, mendadak si Yau Hai Ji bergelak tertawa dan bergumam Hahaha, sebelum ajaku nanti entah bagaimana bentukku, sungguh aku sendiri pun tidak dapat membayangkannya Ini benar-benar hal yang menarik Soing menggeser lebih dekat dengan anak muda itu, ucapnya dengan tertawa Kau akan berubah menjadi bentuk apapun pasti akan tetap menyenangkan Perlahan si Yau Hai Ji menggigit tipi si Nona, ucapnya, bisa jadi kau akan kucaplok, kau takut tidak? Jika demikian kita berdua akan berubah menjadi satu untuk selamanya Apa yang ku takuti jawab Soing dengan suara lembut Dengan tajam si Yau Hai Ji menatap si Nona, sampai lama barulah ia berkata pula dengan gegetun Cuma sayang engkau terlalu pintar, kalau tidak, mungkin aku bisa menyukai kau benar-benar Muka Soing menjadi merah, katanya sambil menggigit bibir Konon kalau perempuan sudah melahirkan anak bisa berubah menjadi rada bodoh Jika dalam keadaan biasa, mendengar ucapan Soing ini pasti si Yau Hai Ji akan tertawa terbahak-bahak Tapi sekarang ia merasakan hangat dan manisnya ucapan si Nona serta mengandung semacam rasa kecut Sesungguhnya ia pun tidak jelas bagaimana rasanya, yang pasti rasa yang demikian sebelum ini tak dikenalnya Dalam pada itu kakak beradik Iho Aki Ong Chu juga sudah berhenti beraksi Kedua orang itu berdiri mematung di sana, meski tampaknya masih tetap dingin dan angkuh Tapi tak dapat menutupi sorot matanya yang letih dan sedih Entah lewat berapa lama lagi, tiba-tiba Si Yau Hai Ji berdiri Ia mendekati peti mati batu hijau itu Ia angkat tutup peti mati itu dan dialingkan di bagian depan Lalu ia mengumpulkan batu patung yang hancur berserakan itu dan ditumpuk di kedua samping peti mati Iho Aki Ong Chu tidak tahu maksud perbuatan anak muda itu Makin dipandang makin heran mereka Meski mereka ingin tahu, tapi mereka harus menjaga gengsi dan berharap Soing yang bertanya Namun sorot metu Soing tampak penuh rasa mesra Dengan tersenyum ia mengikuti tingkah pola Si Yau Hai Ji tanpa bersuara Agaknya dia sangat jelas apa yang dikehendaki anak muda itu Selang sejenak pula, akhirnya Lian Sing Kiong Chu tidak tahan Sementara itu dilihatnya kepingan batu telah ditumpuk oleh Si Yau Hai Ji hingga setinggi manusia Ia lantas tanya, kerja apa kau ini? Si Yau Hai Ji mengikik tawa, jawabnya, makan, minum, berat, kencing dan tidur adalah lima tugas rutin yang harus dilakukan oleh manusia Meski sekarang kita tidak makan dan minum, tapi sebelum ini kita akan sudah banyak makan minum Barang-barang yang sudah masuk perut itu akhirnya toh mesti keluar Jika kita tidak sanggup menahannya di dalam perut, dengan sendirinya juga tak dapat membiarkannya lolos keluar di celana Maka kita harus menggunakan ker ini Kau, kau berani tidak sopan dan perat Kyo Goat dengan gusar Tidak sopan tukas Yau Hai Ji Ini adalah urusan paling sopan di dunia ini Mengapa kau bilang tidak sopan? Kalau ku berak di celana, nah, ini baru dikatakan tidak sopan Saking dongkolnya hingga muka Iho Aki Ongcu sama merah padam dan juga tidak sanggup buka suara pula Dalam pada itu Si Yau Hai Ji telah menumpuk kepingin batu di kedua sisi peti mati itu hingga berwujud dua dinding Lalu ditambahkan tutup peti mati itu di atasnya Maka jadinya sebuah kakus yang praktis Sambil memandangi kakus darurat itu Si Yau Hai Ji bergumam dengan tertawa Tempat sebagus ini digunakan untuk raja kiranya juga memenuhi syarat Yang hebat, selain tempatnya bagus, ukurannya juga pas Sekalipun digunakan 40 orang sekaligus juga takkan meluap Dia tepuk-tepuk tangan yang kotor, lalu menyambung pula dengan tertawa Biasanya Chai Hai suka menghormati orang tua dan menghargai orang pandai Jika kalian berdua mau pakai, boleh silakan dulu Dengan muka merah kedua Iho Aki Ongcu membanting kaki terus berpaling ke sana Si Yau Hai Ji pandang Soing pula, tanyanya dengan tertawa, dan kau bagaimana? Aku, aku sekarang deh, belum ingin, jawab Soing dengan jengah Jika demikian, maaf aku tidak sungkan lagi, kata Si Yau Hai Ji dengan tertawa Ia terus menyusup ke dalam sana Selang sejenak barulah anak muda itu keluar sambil merabah perutnya Ucapnya dengan gegetun, wah, lega rasanya Mungkin tiada urusan lain di dunia ini yang rasanya lebih lega daripada habis kerja begini Lalu ia kembali duduk ke tempatnya semula, ia memejamkan Matu seperti ingin tidur Akhirnya Soing juga tidak tahan, perlahan-lahan ia merangkak dan melangkah ke sana Tak tahunya, baru saja ia berbangkit, mendadak sebelah Matu Si Yau Hai Ji terpentang, katanya dengan menyengir Sekarang kau ingin? Kau, kau telur busuk, omel Soing dengan muka merah Memang aneh, bila mana tiada orang membicarakan hal-hal demikian, maka terkadang orang menjadi lupa Tapi bila ada orang menyinggungnya, rasanya lantas tak tahan, makin dipikir makin kebelet Entah sudah lewat beberapa lama pula, lambat laun wajah Lian Sing Kiong Chu menjadi merah juga Selang tak lama lagi, kedua kakinya seperti mulai gemetar Terdengar suara napas Yau Hai Ji yang setengah mengorok, agaknya anak muda itu sudah pulas Sekonyong-konyong Lian Sing Kiong Chu melayang ke sana secepat angin Mungkin belum pernah dia bergerak secepat ini biarpun dia sedang bertanding dengan lawan yang paling lihai Mendadak si Yau Hai Ji mengikik tawa, katanya Nah, sekarang mungkin kau takkan bilang aku tidak sopan lagi, bahkan kau akan berterima kasih padaku Memang banyak urusan di dunia ini yang tidak dapat dilawan oleh manusia Betapapun agungnya, betapapun angkuhnya, betapapun keras kepalanya Terkadang juga bisa berubah sama seperti orang yang paling hina dan paling rendah Sebab urusan-urusan yang dihadapinya ini tidak pandang kepada siapapun juga, adil dan merata Seperti halnya orang paling cantik dan paling buruk, sama-sama akan mengalami masa tua dan lapuk Orang yang paling pintar dan paling bodoh juga sama-sama bisa merasakan lapar, kedinginan dan keletihan Mungkin semua inilah kedukaan paling besar bagi umat manusia Ketika si Yau Hai Ji tidak sanggup tertawa lagi, akhirnya kakak beradik I Ho A Kiong Chu duduk juga di lantai Apa yang terjadi hanya dalam 2-3 hari saja, tapi bagi mereka rasanya sama seperti 10 tahun Melihat I Ho A Kiong Chu akhirnya duduk juga, sehingga jadi teringat apa yang dikatakan Gui Bu Geh Tiba-tiba timbul rasa takutnya, jangan-jangan kami akan berubah menjadi buas sebagaimana dilukiskan oleh Gui Bu Geh itu Tapi dia tidak melihat sesuatu perubahan pada diri si Yau Hai Ji, entah apapun yang dipikirkan anak muda itu Tampaknya dia tidak pernah kenal apa itu takut Pada saat itulah, tiba-tiba atap ruangan itu mereka sebuah lubang sebesar mangkuk Malahan semacam benda dijatuhkan melalui lubang itu Setelah mereka awasi, yang dijatuhkan itu adalah sebuah jeruk Dalam keadaan demikian, jeruk ini benar-benar lebih berharga daripada emas di seluruh dunia ini Barang siapa asalkan bisa lebih banyak makan sesisir jeruk itu, bisa jadi akan hidup lebih lama hingga datangnya Hoa Bu Koat Dalam suasana begini, dapatkah mereka membagi jeruk secara adil? Sudah barang tentu tiada seorang pun berani mendahului meraih jeruk itu Soing memandangi jeruk itu hingga kesima Selamanya tak pernah terpikir olehnya bahwa sebuah jeruk bisa sedemikian menarik baginya Dilihatnya sorot metuk kakak beradik Ihoa Kiong Chu juga terbeliak memandangi jeruk itu Bila makanan lain mungkin takkan begitu menarik bagi mereka Tapi sebuah jeruk yang berisi dan banyak cairannya bisa melenyapkan dahaga dan dapat dibuat tangsel perut Ini benar-benar sangat mereka butuhkan sekarang Sambil menatap tajam jeruk itu, perlahan-lahan lian Singkong Chu mulai berbangkit Sekonyong-konyong terdengar Sio Hai Ji bergelak tertawa dan berkata Hahaha, tak terduga Ihoa Kiong Chu yang maha agung sekarang juga sudi makan barang yang dimakan orang di lantai Hahaha, sungguh lucu, sungguh menggelikan Seketika tubuh lian Singkong Chu mematung di tempatnya, hanya jarinya saja yang rada gemetar Namun matanya masih terus menatap jeruk itu tanpa berkedip Dengan acuh-ta'acuh Sio Hai Ji berkata pula, jangan kau lupa, sepasang macu gui bugeh yang mirip mata maling itu sedang mengintip Jika kau jumput dan makan jeruk ini, bisa jadi dia akan bergelak tertawa hingga copot giginya Kulit maka lian Singkong Chu tampak berkerut-kerut, jelas dia sedang mengalami pertentangan batin yang hebat Sesungguhnya umpan ini sukar ditolak Tapi akhirnya ia memejamkan matu dan duduk kembali Rupanya dia lebih suka mati daripada dicertawakan orang Nyata, Ihoa Kiong Chu memang punya iman teguh Di antara 100 ribu orang mungkin cuma ada 1-2 orang yang dapat berbuat seperti dia Dengan tertawa Sio Hai Ji berucap pula, tapi kalau aku yang menjumput barang makanan yang telah dibuang orang Tentu tiada orang yang akan menertawakan diriku Sebab pada dasarnya kulit mukaku memang setebal tembok Sambil bicara ia terus melompat bangun dan mengambil jeruk itu Terbelalak Sung Ing memandangi kelakuan anak muda itu Ia tidak tahu apakah jeruk itu akan dimakan sendiri oleh Sio Hai Ji Betapapun ia memang belum mutlak memahami jiwa anak muda itu Maklum di antara 100 ribu orang mungkin tiada satupun yang dapat memahami jalan pikiran Sio Hai Ji Dilihatnya Sio Hai Ji telah mengupas kulit jeruk dan dibelah menjadi dua Air jeruk lantas munkrat membasai mukanya Ia menjulurkan lidah untuk menjilat air jeruk itu Katanya sambil terkecek-kecek Ehem, alangkah manis dan sedapnya Tampaknya tidak buruk juga kulit muka seorang dibuat tebal sedikit Mendadak ia berpaling pada Sung Ing Katanya dengan tertawa Kulit mukamu biasanya juga tidak tipis Rasanya pantas juga kalau ku bagi separoh jeruk ini padamu Dalam keadaan demikian Orang yang dapat membagi separoh jeruk itu kepada orang lain Sekalipun orang itu adalah ayah ibu atau sanak keluarganya Betapapun tindakan ini tidaklah mudah dilakukan Untuk ini diperlukan sebuah hati yang bajik dan welas asih Diperlukan semangat berkorban Jika orang lain pada waktu berbuat demikian Tentu takkan terhindar dari sikap sok orang dermawan Seorang penolong, seorang penyelamat Dengan demikian supaya orang merasa kagum Berterima kasih dan merasa utang budi padanya Tapi pada waktu berbuat demikian Sio Hai Ji justru berolok-olok lebih dulu pada orang lain Soing jadi geli Ucapnya dengan suara lembut Sungguh, tertadang aku sangat heran Mengapa seorang yang mempunyai mulut bandit Justru mempunyai hati yang bajik Dengan tertawa Sio Hai Ji menjawab Memang ada setengah orang pada hakikatnya Tidak banyak bedanya dengan bandit Oh, Soing melenggong bingung Setauku, tutur Sio Hai Ji Ada seorang yang pintar dagang Tapi lebih banyak spekulasi dan manipulasi Di mana-mana dia main tanah Tujuannya menghalalkan Kera Dengan jalan menipu dan merampas Dia telah mengeruk kekayaan berjuta-juta tahil perak Dari kekayaan sekian itu Dia mendermakan seribu tahil perak Untuk rumah yatim Piatu Dengan demikian berubahlah dia Menjadi seorang sosial dan dermawan Sambil menerima pemberian jeruk separoh itu Soing berkata dengan tertawa Tapi kan lebih baik daripada manusia yang kikir Yang tak mau keluar sepeserpun Sio Hai Ji mencium separoh jeruk yang tersisa itu Tiba-tiba ia berbangkit dan mendekati Iho Akyong Chu Katanya dengan tertawa Biarpun kalian tidak memandang pada kukan juga dapat Membau sedap jeruk ini, bukan? Kedua Iho Akyong Chu sengaja melengos dan tidak mau memandangnya Tiba-tiba Sio Hai Ji menyodorkan separoh jeruk itu ke depan mereka Dan berkata Sekarang boleh kalian lihat Separoh jeruk ini adalah milik kalian Ambil teriak Kyo Goat dengan suara serak Aku tidak, tidak sudi Dengan tertawa Sio Hai Ji memotong Kutahu kalian pasti tidak sudi makan barang buangan orang lain Tapi separoh jeruk ini adalah persembahanku dengan hormat Kukira boleh kalian makan dengan senang hati Seketika kedua Iho Akyong Chu saling pandang dengan bingung Selang sejenak, barulah Lian Sing Kiyong Chu berkata Meng, mengapa kau berbuat demikian? Sio Hai Ji terdiam sejenak Jawabnya kemudian Seorang kalau sudah hampir mati Tapi masih dapat menjaga martabat sendiri dan tidak sedibikin malu pamornya Maka orang demikian sungguh sangat kukagumi Ia tertawa, lalu menyambung Nah, anggaplah jeruk ini adalah penghormatanku kepada kalian Sumbangan dengan hormat ini tentunya takkan kalian tolak bukan? Soing menjadi bingung juga menyaksikan kelakuan anak muda itu Mungkin sejak mula ia sudah menduga Sio Hai Ji akan membagi setengah jeruk itu padanya Tapi dia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa sisa separohnya lagi juga akan diberikan Sio Hai Ji kepada orang lain Dilihatnya Sio Hai Ji kembali ke tempatnya semula dengan tertawa Sama sekali tiada kelihatan berseri pada wajahnya dan tiada perasaan masgul Seperti halnya dia habis makan seratus biji jeruk dan sisanya setengah biji baru diberikannya kepada orang lain Sungguh aku tidak, tidak paham mengapa kau berbuat demikian Kata Soing dengan heran Sebabnya kan sudah kukatakan tadi, ujar Sio Hai Ji Apalagi, coba kau pikir, jika mereka tidak merasa malu Mana kita dapat makan jeruk ini? Tentu sudah diambil mereka dan dapatkah kita merampasnya? Jika sisa separoh itu kau berikan kepada mereka Mengapa yang separoh ini kau berikan padaku? Tanya Soing kalau jeruk ini dapat kutipu Berarti jeruk ini punyaku Kalau punyaku dengan sendirinya akan kuberikan separoh padamu Mengenai sisa separoh yang lain ku berikan kepada siapakan urusanku sendiri dan tiada sangkut pautnya denganmu Soing terdiam sejenak, ucapnya kemudian dengan rawan Engka sungguh orang yang aneh, aku benar-benar tidak memahami dirimu Jika seorang lelaki dapat dipahami perempuan sejelas-jelasnya Mana dia bisa hidup lagi ujar si Yohaiji dengan tertawa Soing lantas membagi pula separoh jeruk itu menjadi dua bagian Katanya dengan lembut Setelah kau berikan separoh jeruk ini padaku Maka jeruk ini pun sudah menjadi punyaku Kalau aku mempunyai jeruk Dengan sendirinya harus ku bagi setengahnya padamu Nah, anggaplah ini pun tan Tanda penghormatanku padamu Tidak, aku tidak mau Kata si Yohaiji Mengapa tanya Soing sebab bagianmu itu lebih besar Aku menghendaki yang itu Ucap si Yohaiji Soing melenggong, tapi lantas mengikik tawa Katanya, jika kulahirkan anak mirip kau Mustahil aku tidak mati Kaku dibuat jengkel setiap hari Jika begitu lebih baik kau mati sekarang saja Ujar si Yohaiji Sebab apa tanya Soing dengan melengat Sebab anak yang kau lahirkan pasti mirip aku Jika mirip orang lain Akulah yang akan mati kaku saking gemas Kembali muka Soing merah jengah Sambil menggigit bibiria mengomel Kau ini memang telur busuk kecil Salah, telur busuk besar Telur busuk kecil kan belum kau lahirkan Mendengar ucapan si Yohaiji yang mengandung makna ganda itu Tanpa terasa Soing mencubit si anak muda terus menjatuhkan diri ke pangkuannya Ia menjadi lupa bahwa di samping mereka masih ada Ihoa Kiong Chu Segalanya sudah dilupakan Pada saat itulah Lian Sing Kiong Chu Memejamkan mata perlahan-lahan Ujung matanya tampak basah Entah apa yang terkenang olehnya Terdengar si Yohaiji bergumam Selanjutnya jika ada orang berani bilang padaku Bahwa pada dasarnya manusia berwatak jahat Mustahil kalau tidak ku tempeleng dia dua kali Bahwa sebuah jeruk terbagi menjadi empat Yang dapat dimakan oleh mereka masing-masing Tidak lebih hanya dua tiga sayap saja Ini sama halnya tetesan embun di tengah gurun Pada hakikatnya tiada gunanya Tapi semangat mereka lantas berbangkit Mungkin disebabkan penemuan mereka Bahwa watak manusia pada dasarnya adalah bajik Harkat manusia juga tidak semudah itu runtuh Sebagaimana dibayangkan oleh Gui Buge Akan tetapi mereka pun menemukan suatu kenyataan Jarak mereka dengan kematian sudah semakin mendekat Jelas ini kejadian yang tak dapat dihindarkan Siapapun tak dapat mengubahnya Ihoa Kiong Chu yang selamanya tinggi di atas Lambat laun Berubah juga tiada bedanya seperti orang biasa Sampai di sini baru si Yohaiji merasa mereka Maka ternyata juga manusia-manusia yang membutuhkan macam-macam keperluan Dan memiliki berbagai perasaan Bahkan juga bisa mencucurkan air mata Sekarang, maukah mereka membeber rahasia pribadinya? Terbeliak Matus Yohaiji memandangi Ihoa Kiong Chu Tiba-tiba ia berkata Rasanya aku mempunyai akal yang dapat membuat kita hidup terus Benar saja, Lian Sing Kiong Chu lantas bertanya Akal apa? Meski akal ku ini rada memalukan Tapi pasti berguna Ucap si Yohaiji Ia merasa setiap orang sama mendengarkan urayanya dengan penuh perhatian Maka perlahan ia melanjutkan Walaupun gue buge orang hina dan kotor Tapi dia adalah seorang pecinta yang husuk Buktinya sampai sekarang ia masih merindukan kalian Dan tak pernah jatuh hati kepada perempuan lain Sebab itulah kalau sekarang kalian menyanggupi diperistri olehnya Maka dia pasti akan membebaskan kita seluruhnya Soin berjingkat kaget Sungguh tak terduga olehnya anak muda itu berani bicara demikian Dia mengira Ihoa Kiong Chu pasti akan berjingkrak murka Bukan mustahil akan membunuhnya Siapa tahu Ihoa Kiong Chu tetap duduk di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun Bahkan memperlihatkan rasa gusar pun tidak Gemerdep sinar metus Yohaiji Dengan perlahannya menyambung pula Apapun juga gue buge pernah jatuh cinta pada kalian Tentunya kalian pun tahu bahwa lelaki yang dapat mencintai setulus hati Seperti dia tidaklah banyak di dunia ini Sembari bicara ia pun memperhatikan perubahan air muka Ihoa Kiong Chu Berbareng ia melanjutkan pula Jika kalian menjadi istrinya Paling tidak akan jauh lebih baik daripada diperistri oleh manusia-manusia yang tak berbudi Betul tidak? Kiao Goat Kiong Chu hanya menggigit bibir dan tak bersuara Sedangkan Lian Sing Kiong Chu mendadak berpaling ke sana Sekilas kelihatan matanya mengembeng air mata Selang sejenak barulah Si Yohaiji mulai bertanya lagi Nah, apakah kalian sudah sadar sekarang? Tiba-tiba Lian Sing Kiong Chu menatapnya tajam-tajam dan berucap sekata demi sekata Jika ucapanmu ini dikatakan beberapa jam sebelum ini Maka bagaimana akibatnya tentu kau tahu sendiri? Sudah tentu ku tahu? Jawab Si Yohaiji Sebab itulah ku simpan kata-kata ini dan baru ku katakan sekarang Sebab aku pun tahu, seseorang yang mendekati ajalnya, kira berpikirnya pasti akan berubah banyak Jika begitu, kalau sekarang ku katakan Soe Ing saja diberikan kepada Gui Bu Geh Apakah kau setuju tanya Lian Sing? Sampai lama sekali Si Yohaiji tidak dapat menjawab Tanpa berkedip Soe Ing memandangi anak muda itu Selang agak lama barulah Si Yohaiji menghela nafas panjang Katanya, ah, apa yang ku katakan cuma omong iseng saja Kan tidak ku paksa kalian harus menjadi istrinya Boleh kalian anggap kata-kataku tadi sebagai kentut belaka Seling menghela nafas, ucapnya dengan suara lembut Asalkan aku sudah tahu dengan pasti pikiranmu, mati pun aku rela Mati, sebenarnya bukan sesuatu yang sulit Terkadang jauh lebih mudah daripada makan nasi, ujar Si Yohaiji Misalnya seorang berjalan di jalan raya Sekonyong-konyong dari udara jatuh sepotong batu dan mematikan dia Coba bayangkan, betapa mudah dan betapa ringan kerta matinya Boleh dikatakan itu tidak mengalami penderitaan apapun juga Setelah menghela nafas, lalu ia menyambung Tapi menunggu ajal, ini bukanlah pekerjaan yang mudah Seorang patriot waktu tertawan musuh bila mana dia terus membunuh diri Tindakan ini jelas tiada sesuatu yang luar biasa Tapi kalau dia sanggup bertahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun Menolak segala pancingan dan bujukan, tapi tekatnya sudah bulat untuk mati Patriot demikianlah yang selalu dikenang, namanya akan terukir dalam sejarah secara abadi Bahwa Sio Hai Ji mendadak bicara hal-hal yang berbobot begitu Tanpa terasa hati Soe Ing menjadi rawan juga Ia maklum, hanya orang yang menunggu kematian saja yang tahu betapa menderita Tanfa orang yang menanti ajal Soe Ing kucek-kucek matanya dan bertanya dengan suara tertahan Apakah kita sekarang benar-benar tiada harapan hidup sama sekali? Sio Hai Ji termenung sejenak, jawabnya dengan suara tertahan juga Jika kita dapat bersabar, menanti kematian dengan tenang Mungkin akan timbul setitik sinar harapan Bila harus menanti kematian dengan tenang Masa ada harapan untuk hidup segala ujar Soe Ing Gui Bu Geh menghendaki kita mati perlahan-lahan Tujuannya supaya kita tersiksa lahir batin Menjadi gila, bahkan saling membunuh Sebab hanya beginilah baru dia mendapatkan kelampiasan Hanya orang gila yang cacat seperti dia mempunyai jalan pikiran yang normal begini Ya, memang betul, kata Soe Ing Tapi kita sekarang dapat bersabar dan bersikap tenang Jika kita mati dengan tenang begini Dia pasti tidak kera, pasti akan bertindak dengan care lain pula Kalau sudah begitu, maka tibalah kesempatan baik bagi kita Betul juga, Soe Ing manggut-manggut Bila dia tidak menggubris kita, tentu kita mati kutu Tapi sekali dia bertindak sesuatu berarti pula kita telah diberi kesempatan baik Hanya, hanya saja kalau dia terlebih sabar daripada kita Maka celakalah kita, Tukas Yau Hai Ji Soe Ing berkedip-kedip, katanya Makanya sekarang kita harus mencari sesuatu akal untuk memancing keluar dia Betul, memang begitulah maksudku, kata Si Yau Hai Ji Lalu akal apa tanya Soe Ing Masa tak dapat kau pikirkan akal ini? Soe Ing menggigit bibir dan tak bersuara pula I Ho A Kiong Chu tidak mendengar apa yang sedang diperbincangkan mereka Sejenak kemudian mereka melihat Si Yau Hai Ji berjangkit Lalu memberi hormat kepada mereka kakak beradik Kemudian menghela nafas panjang dan berkata Aku Kang Si Yau Hai dapat mati dan terkubur bersama I Ho A Kiong Chu Sungguh terasa sangat beruntung dan rupanya ada jodoh Sekarang kita sama-sama menghadapi kematian Biarlah permusuhan kita yang sudah-sudah kuhapus sejak kini Sebab apa kalian menyuruh Ho A Bukat membunuhku dan apa rahasianya Aku pun tidak mau tanya lagi I Ho A Kiong Chu menjadi bingung mengapa anak muda ini mendadak bicara demikian Mereka hanya terbelalak dan ingin tahu apa yang akan disambung pula Si Yau Hai Ji lantas berkata lagi Karena sekarang Ho A Bukat tidak berada di sini Tampaknya kita pun tiada harapan bisa lari keluar Terpaksa kemohon bantuan kalian agar aku diberi mati secara menyenangkan dan cepat Kau, kau ingin bunuh diri tanya Lian Sing Kiong Chu Si Yau Hai Ji menghela nafas panjang Ucapnya, betul, kan sudah kukatakan Aku tidak takut mati, tapi menunggu ajal Inilah yang membuatku tidak tahan Seketika perasaan I Ho A Kiong Chu kakak beradik Merasa tertekan Mendadak Kiao Goat berseru dengan parau Tidak boleh Mengapa aku tidak boleh membunuh diri? Keadaan sudah begini Memangnya kau ingin menunggu kedatangan Ho A Bukat Untuk membunuhku Jawab Si Yau Hai Ji dengan tertawa Sembari bicara diam-diam Ia pun mengedipi I Ho A Kiong Chu Jelas mengandung maksud tertentu Kiao Goat jadi melengat Sedangkan Lian Sing Kiong Chu lantas menarik ujung baju Seng Kakak Lalu berkata Baiklah, silakan kau bunuh diri jika kau ingin mati Terima kasih Setiba di depan Raja Akhirat Pasti akan kupuji kebaikan kalian Kata Si Yau Hai Ji Tiba-tiba Sengg menambahkan Aku punya dua biji obat racun Mestinya disediakan Guibu Gih untuk muridnya Kutau betapa lihainya racun ini Satu biji saja sudah cukup Ujar Si Yau Hai Ji Sengg tersenyum pedih Katanya pula Bila kau mati Satu detik saja aku tak dapat hidup sendirian Masa kau tidak tahu Si Yau Hai Ji terdiam sejenak Katanya kemudian Baiklah, ingin mati Marilah kita mati bersama Agar tidak kesepian Di tengah perjalanan menuju akhirat Sekonyong-konyong seorang berseru Jangan, kalian tidak boleh mati Kalian muda-mudi yang sedang dimabuk cinta Lebih lama hidup sehari Berarti sehari lebih bahagia Jika kalian mati sekarang juga Bukankah sia-sia belaka hidup kalian ini? Jelas itulah suara Guibu Gih Si Yau Hai Ji dan Soing saling pandang Sekejap, diam-diam mereka membatin Tampaknya dia tak dapat menahan perasaannya Maka terdengarlah Guibu Gih berkata pula Kalau kalian merasa kesal Boleh minumlah beberapa cawan arak Hahaha, anggaplah harak Suguhanku bagi malam pengantin kalian Di tengah suara tertawa itu Dari lubang di atas lantas jatuh sebotol arak Baru saja Si Yau Hai Ji menangkapnya Menyusul sebotol lain jatuh pula Hanya sebentar saja di pangkuan Si Yau Hai Ji Sudah ada 12 botol arak Bahkan tidak kecil botolnya Soing berkerut kening Bisiknya lirih Apa maksud tujuannya ini? Arak kan juga bisa menambah tenaga Bila kedua belas botol arak ini Diminum secara perlahan Tentu kita dapat bertahan hidup Beberapa hari lebih lama Arak bisa menambah tenaga Tapi juga bisa mengacaukan pikiran Kata Si Yau Hai Ji Seorang yang sudah dekat ajalnya Bila minum arak lagi Maka segala apapun dapat diperbuatnya Langkah gue bugeh ini benar-benar sangat lihai dan keji Jika demikian mengapa kau menangkap semua botol arak ini? Tanya Soing Masa kau tidak paham? Maksudku jawab Si Yau Hai Ji sambil tertawa Soing menggigit bibir lagi dan tidak bersuara Si Yau Hai Ji lantas menaruh enam botol arak di depan Ih Hoa Kiong Chu Katanya, tetap aturan lama Kita bagi separoh-separoh Ambil kembali saja Selamanya kami tidak pernah minum barang setetes arak Kata Kiao Goat Kiong Chu Hah, jika benar kalian tidak pernah minum arak Maka sekarang kalian lebih-lebih harus mencicipinya barang dua cawan Ujar Si Yau Hai Ji tertawa Seorang kalau mati tidak pernah tahu rasanya arak Maka hidupnya boleh dikatakan sia-sia belaka Hanya sekejap saja ia sendiri sudah menghabiskan isi setengah botol Jika arak itu sangat keras mungkin nih Hoa Kiong Chu dapat bertahan dan tidak meminumnya Tapi arak itu justru adalah arak Tiok Yap Jing Hijau daun bambu, baunya harum, warnanya menarik Memandangnya saja menyenangkan, apalagi kalau mencicipi rasanya Ada peribahasa yang mengatakan minum racun untuk menghilangkan dahaga Seorang kalau sudah kehasan Dalam keadaan kepepet Racun juga akan diminumnya Apalagi arak berbau sedap begini Lian Sing Kiong Chu dan Kiao Goat Kiong Chu saling pandang sekejap Akhirnya mereka tidak tahan Sumbat botol mereka buka dan masing-masing mencicipi seteguk Mendingan kalau mereka tidak mencicipinya Sekali sudah tahu rasanya Seketika mat mereka terbeliak Terasa hawa hangat mengalir masuk ke perut Menyusul darah sekuji reba dan lantas menghangat Setelah minum seteguk Segera ada dua teguk Ada dua ceguk tentu ada tiga ceguk dan begitu seterusnya Siaw Hai Ji mengetuk-ngetuk botol arak sambil bersenandung Karena sekolahnya terbatas Dengan sendirinya senandung Siaw Hai Ji senandung kampungan Namun Lian Sing dan Kiao Goat tidak ambil pusing Setelah minum beberapa ceguk arak enak itu Bahkan mereka mulai merasakan senandung anak muda itu sangat merdu dan menggerahkan Tanpa terasa arak terus mengalir masuk ke perut kedua Ihoa Kiong Chu Hanya sebentar saja isi botol sudah tinggal setengah Bahkan Kiao minum mereka bertambah semangat Dan menyesal mengapa tidak sejak dulu-dulu mereka minum arak yang ternyata senak ini Ketika senandung Siaw Hai Ji berakhir Sementara itu satu botol arak sudah dihabiskan Lian Sing Dengan wajah merah ia mulai mengigau Mengulangi senandung Siaw Hai Ji tadi sambil bergelap tertawa Ken, Ken Siaw Hai Ji, marilah hap, habiskan secawan ini Marilah kita bersama-sama melupakan Demikian Lian Sing tampak mulai mabuk Soing jadi melenggong Sama sekali tak tersangka olehnya Lian Sing bisa berubah menjadi demikian setelah minum arak Terima kasih telah menonton!